Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wasalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wasalamu ala taslima Kasirah ala ba'ad Sobat Elfadis yang semoga Derahmati Allah SWT Ini adalah pertemuan kedua kita Dalam segmen Ngobrol Sirah Bersama saya, Brother Ahmad Sobat Elfadis yang semoga Derahmati Allah SWT Kalau muslimin, di tahun ke enam Hijriah Mendapatkan sebuah kabar gembira Dengan masuk islamnya Seorang sahabat yang mendapatkan jurukan Singa Allah, beliau adalah Hamza bin Abdul Muttalib Beliau adalah sosok Taman rasulullah sallallahu alihi wa sallam Yang begitu menyayangi rasulullah sallallahu alihi wa sallam Bahkan Sebelum beliau masuk dalam islam Ada satu peristiwa Yang patut kita acungi jempol Ketika beliau Hamza bin Abdul Muttalib ini Mendatangi salah seorang tokoh Kafir Quraysh Tampak setakut Dengan gagah Beliau mendatanginya Beliau mengatakan kepada Abu Jahal Waktu itu Atas itu Muka anak-anak dini Yang Wahai Abu Jahal Berani-beraninya Kau mengatai rasulullah sallallahu alihi wa sallam Sementara aku Berani di atas agamanya Subhanallah Sosok yang belum mengatasi islam Tapi Berani di garis terdepan Ketika beliau Rasulullah sallallahu alihi wa sallam Dilukai oleh Abu Jahal Sobat Elfadis yang semoga dirahmati Allah s.w.t Bersama Beberapa waktu saja Tidak begitu lama Seorang Sahabat yang dahulunya Sangat membenci islam Sangat memusuhi islam Bahkan Sahabatnya Fosok yang Beranggapan bahwa Agama islam adalah Sumber perpecahan yang terjadi Di tengah Kafir Quraysh Di Makkah pada saat itu Beliau adalah Umar bin Al-Khattab Salah seorang sahabat Yang disebutkan Dalam doa Rasulullah sallallahu alihi wa sallam Rasulullah sallallahu alihi wa sallam Berdoa Allahumma ajidil islam Bi Adil Hakam bin Hisham O Bi Umar bin Al-Khattab Ya Allah Tinggikanlah agamamu Melalui perantara Dua tokoh Yang lebih yang kau cintai Pertama Abu Hakam bin Hisham Yang kedua Umar bin Al-Khattab Dan Allah mengabulkan Umar bin Hattab Allah yang cintai Dan masuk islamnya Umar bin Al-Khattab Pertama Pada saat itu mungkin Beberapa orang bertanya-tanya Bagaimana mungkin Sosok yang dahulunya Sangat membenci islam Sosok yang begitu ketol Menentang islam Berbalik 180 derajat Malah masuk Menjadi seorang muslim Tapi perlu kita renungkan Terima Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu yahdi mayasya'u ila sirati mustaqim Kata Allah Sungguh Allah yang memberikan hidayah Kepada siapa saja Yang ia gandaki Menuju jalan larus Subhanallah Sobat El-Fadis Yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Umar bin Khattab R.A Adalah sosok yang dididik Dengan pola asuk yang keras Bahkan Tidak jarang Beliau ini mendapatkan Pukulan ketika Ia lalai dari pekerjaannya Sebagai satu pembelajaran Dari Pola asuk yang keras Berdampak Baik daripada Karakter beliau Ketika Menjadi seorang Amir Umuq ini Dan menjadi Khalifah kedua Setelah Abu Bakr al-Siddiq R.A Yang sudah kita ceritakan Gambar umum Atau karakter Sidiq umum Dari Abu Bakr R.A Pada pekan yang lalu Beliau Abu Bakr R.A Beliau Abu Bakr R.A Adalah sosok yang tegas Sosok yang Tidak pandang buru Tidak Tidak terbang pilih Dalam menerapkan Hukum Allah Azzawajal Beliau adalah Sosok yang Keras Kukuh Dan tegas Sekaligus Sosok yang lembut Itulah gambaran umum Tentang Umar bin Al-Khattab R.A Bagaimanapun Bentuk cangkangnya Mutiara Taklah mutiara Permata Permata Intan Taklah intan Dan hati yang lembut Akan tetap lembut Bagaimanapun Keadaan luarnya Itulah Umar bin Al-Khattab R.A Bahkan ya Dalam beberapa Riwayat Dikatakan bahwa Umar bin Al-Khattab R.A Adalah sosok yang Tidak jarang menangis Ketika membaca Al-Quran Membaca Al-Quran Ketika Mengimam Ketika sholat Komuslim ini seringkali Susah mengedakan Atau susah menyimak Apa yang Buar bin Al-Khattab R.A Bacakan ketikanya Karena Bacaannya seringkali Bercampur dengan Tangisan beliau Ketika membaca Al-Quran Tidak jauh berbeda Ketika Seperti Abu Bakar As-Siddiq R.A Subhat Al-Fadis Yang Semoga Denah Mati Allah Subhanahu wa ta'ala Itu adalah Gambaran umum Tentang Umar bin Khattab R.A Untuk Lebih Mendalami Untuk lebih mengenal Lebih dekat Umar bin Khattab R.A Untuk Bisa Dapatkan Bapak referensi Yang akan Kami Sertakan Dalam Deskripsi Di video ini Dan jangan lupa Buat teman-teman Fadis Untuk Bisa mengambil Pelajaran Bisa ambil Ibroh Dari Apa yang sudah Teman-teman Simak Dan Semoga Kita yang bisa Menjadi sosok yang Lebih baik Dari hari ke hari Bisa Mengenal Lebih dekat Tentang Umar bin Khattab R.A Subhat Al-Fadis Yang semoga Dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Itu adalah Sedikit Gara berumum Tentang Umar bin Khattab Dan Terakhir Semoga Allah Masukan kita Kedalam surga Bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan para sahabat Dan tentunya bersama Umar bin Khattab R.A Sampai ketemu Di pekan depan Dengan Segmen Ngombrosi Oh Bersama saya Brother Ahmad Baratul Wafiqum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh